...menteri non-partai yang bisa diisi oleh kader partai pendukung baru PAN dan P3 disebut-sebut akan masuk dalam kabinet reshuffle jilid kedua. Kalau mau tahap koalisi yang tahap dengan masuk di kabinet, saya kira ada dua syarat. Syarat yang pertama, Presiden memiliki kewenangan prerogatif memilih siapapun dia. Kalau itu dari partai manapun, silakan. Semua orang boleh mengajukan, apalagi partai pendukung pemerintah. Pasti. Yang kedua, apakah plot partai itu mengganggu partai lain atau tidak? Saya kira tidak. Karena masih banyak pos-pos lain yang masih diisi bukan mempartai. Pembesar tetaplah bersama kami karena Top News akan segera kembali ke hadapan anda dengan informasi lain. Di antara ngapas ini, Joko Widodo membuka acara Muktabar P3 di Asrama Haji Pondok Gede. Informasi lengkapnya. Start lagi di Top News. Joko Widodo membuka acara Muktabar P3 di Asrama Haji Pondok Gede. Joko Widodo membuka acara Muktabar P3 di Asrama Haji Pondok Gede.